Pesawat tempur Su-57 disebut-sebut sebagai yang paling maju di Rusia, tetapi masalah teknis dan pendanaan telah mengganggu program tersebut, meskipun program tersebut terus berjalan. Beberapa negara mungkin ingin membeli pesawat tempur di masa depan atau mungkin membeli program itu sendiri, lansir Nasional Interest. Dalam sebuah tweet United Aircraft Corporation, sebuah perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan Rusia, memposting foto Su-57 yang sedang dirakit di pabrik penerbangan perusahaan di Komsomolson Amur di timur jauh Rusia, tidak jauh dari Jepang dan China. Badan pesawat terbaru ini adalah bagian dari pesanan 76 pesawat yang diumumkan Presiden Rusia, Vladimir Putin tahun lalu. Jika produksi berjalan sesuai jadwal, pesawat ini akan dikirim pada 2027. Menariknya, ada perbedaan satu tahun antara pengumuman publik Putin dan apa yang dinyatakan oleh United Aircraft Corporation sebagai tanggal pengiriman. Mungkin hanya kesalahan manusia atau mungkin bagian lain dalam kisah tanggal pengiriman peralatan militer Rusia yang selalu berubah. Su-57 merupakan pesawat tempur tercanggih Rusia hingga saat ini. Disebut-sebut sebagai generasi kelima, pesawat tempur bermesin ganda ini memiliki beberapa fitur canggih, termasuk desain siluman, kemampuan manuver yang sangat tinggi berkat vektor dorong, dan senjata yang disimpan secara internal untuk karakteristik penerbangan yang lebih baik dan penampang radar yang kecil. Terlepas dari desain pesawat tempur siluman yang tidak dapat diinformasikan, program Su-57 tidak lolos dari kecelakaan. Tahun lalu, sebuah pesawat tempur Su-57 jatuh selama uji terbang karena kegagalan teknis dari sistem kendali pesawat menurut kantor berita Rusia TAS. Itu adalah kecelakaan pertama program Su-57. Meski menjadi pesawat tempur utama Rusia, program Su-57 masih jauh dari sempurna. Salah satu faktor terpenting yang menghambat program adalah platform mesin. Alih-alih menggunakan mesin canggih, Su-57 masih mengandalkan mesin yang lebih tua. Masalah mesin bisa menjadi salah satu alasan mengapa India keluar dari program tersebut. Meskipun New Delhi telah menjadi mitra program awal, Su-57 tidak lagi memenuhi persyaratan khusus India dan India mundur. Beberapa negara yang dinilai akan menjadi partner masa depan dalam proyek siluman tersebut yakni China dan Turki. Memang, Ankara secara khusus akan tampak sangat cenderung untuk bermitra dengan Moskow dalam proyek Su-57 mengingat akuisisi sistem anti-pesawat S-400 Turki baru-baru ini dan dikeluarkannya dari program pesawat tempur siluman F-35 Amerika Serikat. Mungkin sudah matang untuk kerja sama kedirgantaraan Turki-Rusia, terutama dalam hal platform siluman. Secara teori, kedua negara akan mendapat manfaat dari sebagian besar program ini. Turki dapat menggunakan keahlian mesin dan Rusia dapat menggunakan aliran uang tunai untuk mengembangkan pesawat tempur. Terlepas dari kecelakaan sebelumnya dan tanggal produksi yang terlewat, Su-57 tampaknya berada di jalur yang benar untuk akhirnya memasuki layanan dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Waktu akan memberitahu apakah ini masalahnya dan kepada siapa Rusia akhirnya bermitra atau menjual pesawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!